Perlombaan Perahu Naga atau Dragon Booth dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Polairut kepolisian daerah Riau ke-69 diikuti oleh 36 tim di Sungai Siak, Pekanbaru, Riau. Peserta yang terlibat dalam perlombaan tersebut bukan hanya berasal dari pendayung lokal, melainkan turut diramaikan tim dayung dari provinsi tetangga Sumbar dan Sumsel, bahkan luar negeri seperti Johor, Malaysia. Perlombaan Perahu Naga yang memperebutkan Piala Kapol Dariang ini terasa cukup meriah. Ratusan penonton terlihat antusias menyaksikan para pendayung saling adu kecepatan memacu perahu di aliran Sungai Siak. Pada perlombaan Perahu Naga 2019, tim dayung dari Johor, Malaysia tampil sebagai juara satu dan berhak membawa pulang Piala Kapol Dariang. Sedangkan juara dua diraih tim dayung agam Sumatera Barat, serta di posisi ketiga ditempati tim dayung brimok Pol Dariang. Kita melaksanakan final Dragon Booth Kapol Dariang yang pertama dalam rangka hari ulang tahun Polair dan Udara yang ke-69. Dan Alhamdulillah kita sudah selesaikan hari ini lomba finalnya dengan pemenang pertama tim dari Johor, yang kedua dari Agam, dan yang ketiga dari Brimok Pol Dariang. Untuk pelaksanaan acara ini berlangsung dengan lancar, terima kasih. Antusias masyarakat sangat besar dan kita ingin menjadikan event ini setiap tahun kita laksanakan. Dan kita harapkan ini menjadi event yang terus-menerus dan menggerakkan potensi olahraga kita, yaitu olahraga dayung, agar terus kita juara. Supaya mana kita tahu, Provinsi Riau adalah pemegang mas si game, dan atlet-atletnya terus kita bina. Inilah ajang untuk membina atlet-atlet dayung Provinsi Riau. Penombaan pelahu naga atau Dragon Booth ini rencananya akan terus digelar setiap tahun untuk memeriahkan hut polairut pol dari Riau. Sekaligus membangkitkan semangat olahraga dayung di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dyson dan Wahyu Falatehan melaporkan.